Halo Spotlighter! Fajar Alfian Rian Ardianto berhasil ngelewati hadangan Choi Solgyu Kim Wonho di round 16 Denmark Open 2022. Anyway, Fajar langsung ngegas nih Spotlighter. Pada match perdana-nya kontra Solgyu Wonho. Terutama Fajar yang udah ngeluarin intercept-nya buat ngehantap itu Nyakim Wonho. Ngebuka poin dengan cara yang tega, ngebuat duet ranking 6 dunia ini kian pede ngelancarin variasi serangannya Spotlighter. Berulang kali dan teman jump semester Rian dituntaskan intercept-lock Fajar di bibirnya. Ajai bahkan sempat bersolo karir ngeladeni Solgyu Wonho pasca interval. Hingga pada akhirnya Spotlighter kombinasi epic Fajar Rian, ngebuat ranking 19 dunia tersebut harus nelan kekalahan pada game pembuka. Ya, Fajar menang 2-1-17, bapak fall. Situasi yang gak beda jauh terjadi sepanjang set kedua Spotlighter. Dominasi Fajar Rian ngebuat Solgyu Wonho gak mampu ngelawan guna ngebalikin keadaan. Saking superiornya, Ajai sampai berkali-kali nge-rai poin via pertunjukan skill individunya. Ganggulan Fajar di baris depan pun ngebuat Solgyu Wonho babak belur. Partner Rian Ardianto ini memang sempat tersungkur hingga raketnya terlempar. But Ajai lebih sering nyakitin men's double Korea, termasuk smash day-nya berikut ini. Ungguhan 5 dan Mark Open ini akhirnya menang dengan skor identik 2-1-17 dan 2-1-17 dalam 39 menit. Nice job, Padri. Well, apa yang dipertontonkan Fajar Rian barusan? Mengingatkan kita pada pertemuannya dengan Choi Solgyu ketika masih main bareng Seo Seung Jae di quarter vinyl BWF World Championship 2019. Nostalgic Match Solgyu Seung Jae yang sebenarnya numbangin Kevin Marcus pada run 3-2 spotlider, dibuat tak berdaya oleh agresifitas Fajar Rian. Terutama jika Fajar udah berkasih di baris depan. That's why Fajar Rian menang strike game 2-1-13 dan 2-1-17 dalam turun waktu 43 menit. The Portliner attack What fine play they are having today!